Hai teman-teman, hari ini aku mau nge-review dua mobil itu ada Mercy C280 sama si rokok kuncinya tuh Tuh kunci mobil ya Nanti kita review yang Mercy C280 dulu ya Terima kasih Ini cup mesinnya custom, untuk carbon, tapi keren, tapi keren, tapi keren, terus ini body kit, terus Relating A.R.E. Sepertinya, ini, dompet 5, 3, 5, 5, 9, 10 Mesinnya masih standar, tapi nanti kita lihat mesinnya Nah teman-teman, mesinnya V6, 6 silinder Berarti kalau V6, R3.000 cc, buka pesin, custom, terus Trudebar, Ultra Racing, terus overall handlingnya bagus Nah teman-teman, sekarang kita lihat interiornya Nah teman-teman, kelihatannya, untuk interiornya nggak banyak yang dibodif, karena mengejar deligus Nah teman-teman, di sini ada slide skernya tuh, karton, custom, di situ ada, ada casting sticker Nah, di sini juga ada redaktor, terus, ini ada carbon, tapi ini kerennya sticker tuh Nah, sekarang kita pindah ke siroko ya teman-teman Ini siroko yang R, di kuncinya tuh, kemudian mau bertentuknya Buat bulat ini, udah, masih kiri Nah, ini tepat, buat ECU-nya masih standar, mesinnya juga masih standar, bagi apa-apain Tapi buat siroko yang R, udah kenceng, terus vialaknya pake SSR Terus, di sini sebeginya ada karbonnya tuh, system, ada 100% karbon Nah, kalau bannya, 235, 40, ring 18 Nah, teman-teman, bentuk offset-nya nih, bahannya terlalu ke dalam Padahal kalau agak keluar, jadi mighty, lebih keren Nah, teman-teman, buku keren banget, sama Vialak udah keren banget Nah, teman-teman, bentuk bagian depannya, headbandnya masih standar, bentuknya standar Sehingga tulisan R nih, sekarang kita berahli ke mesinnya Teman-teman, untuk mesinnya, ini yang R, sekitar 2000 cc Besinya sih gak banyak yang dimodif, standar Tapi, ini udah ada turbonya Jadi, kita pilih ke dalamnya Nah, ini teman-teman, bagian dalamnya, itu pedala, misi standar tuh Terus, disini ada yang buat ketik gigi Dias karbon Terus, juga ada karbon lagi Nah, ini speedometer-nya, top speed-nya ke 300 tuh Terus, ini juga ada power Ini power window Terus, ada ke folder Ini teman-teman, ini kursinya Pengantaran kursinya udah elektrik Terus, ini apa, real sticky kursinya Terus, ini ada logo R, ada panorama Terus, kita pindah ke bagian belakang Ini teman-teman, untuk bagian belakang, sudah banyak yang dibuat di Karbon Terus, knalport-nya Ada aerometrik Ada tiga setelan, ada kencang, ada pelan Ada, mau gak ada, gak ada suara Jadi, dia bisa diatur suaranya Nah, teman-teman, tadi aku udah nge-review dua mobil Eropa Ada TWSI Roco sama Mercedes-Benz C280 Nah, kita juga lagi di Bandung tuh, view-nya Danau Ada banyak tahu Nah, teman-teman, ini suka yang mana? Ini, ini call aku yang siroko yang bila, gara-gara biar kencang Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Bye-bye